Kodim 10.03 Kandangan menggelar Apel dan Ramil dan Babinsa untuk menunjang tugas pokok aparat Komando Wilayah. Apel dan Ramil dan Babinsa Kodim 10.03 Kandangan ini digelar selama 3 hari yakni dari tanggal 4 hingga 6 Desember 2019. Apel dan Ramil dan Babinsa dibuka langsung oleh Komandan Kodim 10.03 Kandangan, Edkol Infantri Suhardi Haji Sriwijayanto pada Rabu kemarin di Aulama Kodim 10.03 Kandangan. Dan juga dihadiri narasumber dari kepolisian, BPPD, dan pertanian. Ada pun sasaran yang akan dicapai dalam Apel dan Ramil dan Babinsa selama 3 hari tersebut, diantaranya meningkatkan kesiapan satuan dalam menghadapi masalah sosial, dan juga terwujudnya penguatan nilai dasar karakter dan ramil serta Babinsa. Selain itu meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat oleh aparat Komando Wilayah sebagai motivator dan penggerak kesejahteraan rakyat dalam mendukung program pemerintah. Edim 10.03 Kandangan, Edkol Infantri Suhardi Haji Sriwijayanto mengatakan, Apel dan Ramil dan Babinsa sebagai pembinaan teritorial untuk meningkatkan reputasi dan Ramil dan Babinsa sebagai penggerak di lapangan. Apel dan Ramil dan Babinsa ini sekali lagi mewarna adalah kegiatan pembinaan teritorial dengan sasaran untuk meningkatkan reputasi dan Ramil dan Babinsa yang sebagai contohnya dengan sektor penggerak di lapangan. Di sini ada beberapa materi-materi, salah satunya sekadar teriak, berikut inder, dan 5-5 materiak. Kemudian di Selatan juga ada beberapa bidang ada dengan pertanian, dengan pembinaan dinamika yang sangat berkembang dari pihak kores, dari pihak pas pampol. Ini semuanya kita bersinergi, kita sama setelah berkeseimbangan untuk menunjang pembangunan di wilayah Indonesia Selatan. Antara itu Kepala BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Epran, mengatakan dalam kegiatan apel ini yang perlu diketahui oleh para dan Ramil dan Babinsa adalah sinergitas dengan mitra di lapangan. Seperti dan Ramil mitranya dengan camat dan kapolsek, sedangkan Babinsa dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Program-program apa sih yang sebenarnya perlu diketahui oleh para dan Ramil dan Babinsa agar bisa lebih meningkatkan kualitas dalam proses sinergitas dengan mitranya di lapangan. Kalau untuk dan Ramil, mitranya dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, kemudian untuk Babinsa juga mitranya dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat. Ini yang sangat kami tunggu dan ini yang berkesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Dandim. Diharapkan apel dan Ramil dan Babinsa ini dapat mendukung program TNI di dalam membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Muhammad Lutfidarlan dan Sopan mengaporkan dari kandangan Kabupaten Hulusungai Selatan, Kalimata Selatan.